Halo semuanya lagi bersama Raka di Rakte Gaming. Video ini aku akan menunjukkan cara memainkan Dispatcher di game Stafford County Railway. Jadi di minggu lalu aku udah buat video tentang menjadi driver di Stafford County Railway. Dan kajutan sekarang adalah untuk menjadi Dispatcher. Jadi kita lihat dulu panduan yang disini. Jadi Dispatcher itu pada dasarnya adalah penjaga peron. Nah untuk jadi Dispatcher ada persyaratan lebihnya. Jadi kalian nggak bisa langsung di Dispatcher. Nah dua persyaratan ini pertama kita jadi qualified driver dulu di grup ACI Robots Group. Itu ada di halaman gamenya di bawah dikit. Nanti kalian bisa masuk dalam grupnya nggak ada persyaratan apa-apa. Dan kalau mau jadi qualified driver, kalian harus ambil uji testnya dulu. Ada di jatuh juga di video sebelumnya. Dan kedua kalian harus punya ini. 360 experience in game. Experience ini di atas ini di atas di kanan. Itu yang dibatuh dapatkan setiap kalian sesuai melakukanruksi. Misalnya kalau jadi driver selesai 1 lukun ke. או2 tbk, 6 tbk, 6 tbk, 6 tbk, 6 tbk, 6 tbk, 5 tbk, 6 tbk dengan sebatan 8 tbk, 6 tbk, 6 tbk. Nah jika kalian sudah memilih percaya tersebut dan sudah ujian, kalian bisa jadi Dispatcher. Nah secara percaya singkatnya jadi spacer tuh akan menjaga kereta supaya aman saat pergi dari platform jadi nanti dalam platform ini kan jadi nggak bawa kereta lagi jadi karakter robot sendiri jalan jadi platformnya segala hal dan akan menjaga kereta, milih keretanya lalu ada prosedurnya kemudian akan tunjukkan bagaimana perspektifnya disini ada tombol handphone nya misalnya apa tombolnya prosedurnya lampunya seperti yang ini kurang lebih sama aja sih seperti dari driver dan ini ada sinyal-sinyal tambahan apa maksudnya seperti lampu off ini atau banner di sini ada tombol tombolnya di jelasin juga nah dia juga jelasin posisi kita jadi kalau di spacer tuh nggak sembaharan berdiri aja gitu namun umumnya kalian akan berada di belakang kereta kecuali kalau ada guard kalian posisinya bakal kebalik setelah itu sudah jelaskan sebelum ini terus ada headcode jadi kalau kalian jadi driver mungkin mungkin pereliat di bawahnya ada keangka misalnya 1L32 gitu itu kayak semacam kode kreta kalian jadi ada maknanya juga itu misalnya kalau angka 9 itu paling pertama terus 1 2 3 yang paling tidak dikualitaskan misalnya di delay total time dan operatornya ini ada tombol ya tombol apa untuk mengendalikan karakter berarti utorannya itu adalah nanti kurang lebih kan setelah mengklik sebuah kereta kecuali kerennya kita tekan Q untuk TRTS atau train ready to start satu tekan T untuk menutup pintunya tekan R untuk dispatch keretanya dan selesai itu aja sebenarnya program ingat dan ya itu gantinya sekarang kita akan masuk ke bagian dispatcher jadi server ini kita ada satu guard dan tidak dispatcher dan lalu sini ada banyak driver ada jadi lumayan bakal cukup api seperti kita nah sebagai dispatcher nanti yang punya roll ini sudah terbuka dan nantikan akan membeli stasiun kereta jadi kalau kalian jadi driver kan kalian nanti disuruhnya hop re-connecting sebentar guys oke jadi jika kalian sudah memiliki roll dispatcher kalau dalam sini nanti kalian bisa test nih ya nih test ini dispatcher nanti bisa jadi dispatcher akan dapat roll ini dan juga akan mendapatkan chat khusus untuk para operasi operator jadi sebagai dispatcher guard signaler dan keatas yang punya chat terpisah dari direktor gitu nah sebagai dispatcher kalian akan pilih lain apa operator mana kalian pilih sebenarnya nggak ada masalah sih mau pilih manapun ini hanya untuk mencaring stasiun mana kalian bisa nge-sponatnya umumnya sih di connect ya karena paling sering terhubung oke tisiru milik stasiunnya dimana yang paling sering biasanya adalah Stations Bridge Benton dan Tujasing Bar nah jadi Stations Bridge disini 2 group 7 platform 2 group artinya berarti dalam stasiun ini bisa ada maksimal 2 dispatcher dan 7 platform berarti ada 7 platform kayaknya kalau kayaknya ini 1 group doang berarti hanya 1 dispatcher yang bisa bayar sini kalau Stations Central bisa 3 dispatcher langsung ke stasiun ini pada ada 15 platform totalnya nah nanti ada kalau beberapa stasiun bisa pilih sponnya dimana misalnya di Stout, High Street atau di page gate-nya kita kesehatan Bridge, Entrance, Spon nah jadi kalian bisa menjadi driver sini eh jadi dispatcher sini seperti biasa kan yang gering cover ya lalu di sini kalian bisa lihat jadwal keretanya nah ada dekat dan ini ada platform Dispatch platformnya 12345 jadi kita di kereta di platform 1-5 ini ada kereta tapi kita belum bisa kendali jadi gana masalah nggak bisa dipilih kan nggak bisa nggak pilih kayaknya dia AFK ini atau kalau dia memang belum waktu ya dikandalkan ya nah jadi ya jadi eh ini adalah Dispatchernya ya kita tadi sini ada Dispatch platform 1234-5 nah sebagi di Dispatchernya berarti kalian punya tadi ini di lima platform ini kan St. Helens ada tujuh platform ya tapi kan Hai Pro ngedahin di platform satu sampai lima aja nggak perlu semua tujuh platform yang harus cek nah eh jujur tugas Dispatchernya biasanya paling bosan kalau nggak bayi kereta ini kan ada jam kalian jam 5 pagi 5.53 dan kalau kalian lihat di sini bisa di-zoom ya kalau kalian lihat di sini eh kereta terdekat selanjutnya adalah 5.58 jadi memang tergantung dari ini dia memang agak lama ya hehehe tapi enggak apa aku jadi punya ok oke nah eh sebagai Dispatchernya tadi bisa respon di stasiun anapun tapi ya aku ada beberapa tips mengenai memilih stasiun yang meuntungkan QPM nah jadi ini adalah peta dari seluruh operator jadi biasakan tadi kita cuma connect doang atau express doang atau waterline doang nah disini kita bisa lihat semua sekarang ya termasuk Airline nah eh di sini ada seluruh stasiunnya seluruh operatornya ada beberapa blok yang perhatiin jika kalian ingin nggak bosen jadi Dispatchernya sedangkan di kesehatan-kesehatan saya cuma tiga kereta yang jalan yang pertama sebisa mungkin pilih stasiun yang dilewati oleh connect jadi yang warna biru nih lumayan banyak kan tapi ada beberapa stasiun yang nggak dilewati dia seperti misalnya daerah-daerah waterline ini rata-rata nggak dilakukan nah kenapa harus connect karena konektor yang paling sering dipakai oleh orang terutama para player baru kalau saat game pertama kalian cuma bisa connect aja ya di rute-rute-rute pula dari sekitar sini lain ke step-for-road sampai ke step-for-victoria jadi dari lain dari sini ke atas terus ke sini step-for-victoria jadi sebisa mungkin pilih stasiun yang bisa dilewati oleh itu karena itu yang bakal paling sering dilewati oleh orang-orang kalau orang yang udah live experience mungkin bisa di stasiun lain tapi sebagai mesra pemain baru datang biasa kan berada di setelah lain ke step-for-road sampai ke step-for-victoria jadi pilih stasiun yang ada di sekitar situ kalau kalian mau aktif yang kedua pilih stasiun yang banyak operatornya jadi misalnya disini di sini ada bisa lebatan bridge ini dibentikan sama konektor tapi hanya konektor aja berhenti dibentikan seperti yang dilihat ada kereta lagi dibatalkan itulah agak sulitnya main di sini karena sebagai dispatcher kan kalau nggak ada apa-apa ya suntuk aja duduk sampai selesai nah lanjut ceritanya jadi sebisa mungkin pilih stasiun yang dilewati oleh beberapa operator jadi seperti Benton Bridge walaupun dilewati oleh lain standar dia hanya stasiun yang diberhentikan oleh konektor aja gitu jadi walaupun ada Express di sini yang lewati tapi nggak berhenti sama seperti HP dan Hargit atau step-low atau lain sebagainya nggak diberhentiin Copsley Baudin Agile Pass jadi kalau misalnya ngambil di stasiun yang kecil itu ya kalian hanya akan diberhentikan oleh connect kalau ada kereta kalian nggak akan bisa diberhentikan bisa meng-dispatch mereka jadi lumayan begini jadi pilih yang ada beberapa operator yang lewatin seperti misalnya nih like Stavrold, Benton, St. Helens Bridge, Stavrold East, Stavrold Central, dan Mountainstown ini mereka stasiun-stasiun besar karena mereka diberhentikan oleh semua stasiun dan juga bisa dilihat sini kan ada usaha nih Post Service dan Limited Service di bawah ya jadi ini nandain stasiunnya apakah diberhentikan kereta berhenti di situ atau enggak kalau diputih-putih penuh berarti sering berhenti di kolom polong gini kayak per step-low itu berarti jarang tuh ada mereka hanya di beberapa line tertentu aja ya jadi pilihan tadi putihnya penuh diberhentikan oleh beberapa operator gap iseng selalu seharusnya dan ada jauh connect standarnya yang tadi like Stavrold sampai sesetika jadi ada beberapa stasiun bisa pilih pertama yang paling memilikiERE iseng adalah Stavrold Bridge, karena ini dilautin oleh sebagian besar operator sebagian besar line juga lalu kalau kami bisa Stavrold Bridge sudah penuh vis Ryan bisa ngang deel stavrold Bridge kalo memang kalian masih membayar dalam satu D racism jadi ini prosedur kayak nge-dispatchnya nanti seperti ini saat ini kereta datang kan jadi kita tunggu dia berhenti dulu maju lagi bang maju lagi maju lagi ini kenapa dia gak mau maju mungkin dia gak pernah lihat dispatcher ya berhenti berhenti jauhan nah jika saya klik dia nah kan dia akan buka begitu terus ada tombol PRTS selalu tekan itu pertama lalu tekan tombol Q lalu berdiri di ujung platform di ujung keretanya kalau gak ada guard kalau ada guard kayak berdiri di sisi lain di kereta datang kalau kan tinggal perutung gue aja nah nanti setelah udah selesai nah ada tombol Closed Door cek dulu ada lampu hijau atau gak itu lampu hijau kan atau kebisahat lampu off kalau hidup Closed Door nah kita beri sinyal ke mereka itu bakal tutup terus cek lagi pertama cek lampu udah mati semua lampu di pintu terus lampunya masih hijau dan off atau gak kalau ya kita akan dispatch dan itu saja cukup pekerjaan dispatcher itu saja secara hukum memang tidak sebenarnya jadi driver tapi ini karena memang laku offnya mati yang berarti lampu ini merah lampu merah atau off jadi kalau misalkan di ujung platform gini misalnya terus kan gak bisa nampak karena kejauhan atau misalnya platform ini kan gini gak nampakkan lampu hijau atau lampu merahnya susah gitu kan mungkin akan nge-angle atau gimana nah kami bisa lihatnya lampu off untuk tau oh aman kalau lampunya offnya hidup berarti boleh dilepas keretanya kereta selanjutnya jam berapa kalau masih ada waktu kita bisa dispatch kele X oke masih ada kereta lagi nah kita ngomongin aja lagi tentang stasiun deh jadi stasiun tadi yang bagus adalah sehans bridge yang kita pakai saat ini atau misalnya rame bisa pindah ke stepper east kalau kamu bisa di line central ini atau bisa juga kan pilih bentan bentan ini stasiunnya lumayan besar dia ada 13 platform kalau gak salah dan dia terhubung dengan waterline kalau kamu mau emang melihat kereta-kereta waterline dan memang dia lebih sering dilautin sih jadi kalau kamu mau bintan juga aman aja atau kalau mau jadi stasiun terminus misalkan maunya di stasiun yang ujung aja kalian bisa pilih stepper central atau lighten stepper road ada beberapa stasiun lain yang bisa pilih mungkin tidak ingin di jalur utama lighten stepper sampai ke stepper victoria misalnya seperti morganstown ini kalau kalian lihat disini morganstown ada 4 operator nih 4-4 nya berarti di morganstown harusnya untung dong tapi sebenarnya enggak karena di morganstown ini gak terhubung dengan tadi jalur utama lighten stepper road sampai ke stepper victoria jadi rata-rata kereta gak lewati dia morganstown jadi walaupun ada 4 operator dia sebenarnya lupa sepi di beberapa kondisi tertentu jadi bisa morganstown kayak gini atau elfmere junction karena dia di break kalau rami bisa lo main stress sih tapi biasanya gak akan rame-rame kayak juga oke nah ini cocok apakah di overshot gak di overshot jadi kita tekan keretanya tekan drps dan kita tunggu keretanya sudah selesai masuk penumpang kita depart cek lampunya lampu hijau ada off kan nanti pas ada tombol door reader muncul bisa ditekan kita tekan tombol T kalau di keyboard oke agak lama sayangnya gak ada kereta yang ada guard jadi aku gak bisa bikin prosedur gimana kalau ada guard tapi tadi seperti aku bilang umumnya nanti kalau ada guard kalian bakal berdiri di sisi lain kereta sana jadi gak usah guard yang muncul misalnya guard muncul nih dari sini nah kalian nanti berdiri di sisi lain sana ini emang lama ya toko yang nge-lag seperti aku nge-lag kalau nge-lag mau gimana lagi kenapa ini nah itu dia nah itu dia nah jadi kita ternih tentu close door wait dan nanti sebenarnya lampu ini pasti bakal sobat disini jadi ceknya lampu hijau atau off terus akan dispatch dan selesai kayaknya dia ngebut banget kayaknya makanya pintunya lama banget karena kalau kalian terlalu ngebut kayaknya gak akan bisa berangkat seduk jadwal kereta juga gitu jadi pada akhirnya rugi juga jadi sebenarnya gak sepeta blandering gak usah terlalu panik dengan jadwal kereta apa kalau kalian telat dikit jadi lebih baik telat daripada kecelakaan ini ya oh masih nganti lagi kayaknya lumayan name ya muka setiap versi oke mana keretanya ini yuk satu lagi oke dia baru wajib nah ya jadi sama proses tadi tekan keretanya tekan keretanya tekan keretanya berdiri di belakang kereta kalau gak ada guard kalau ada guard ya bisa balik lagi ke sisi ujung kereta sisi yang sana terus tinggal tekan tombolnya kalau ada tombol muncul di bagian kanan itu lanjut lagi bang lanjut terus entah kenapa orangnya kalau ngeliat dispatcher selalu langsung aku harus berhenti depan dia gitu oke gue gue bucuk nah ini contohin ini banget keretanya gak overshoot ya jadi terkadang keretanya suka overshoot jadi kepala dia udah ngelotil kemerah tapi sebenarnya bukan skerasinya ada keretanya depannya karena yang mempunyai keluar sendiri di kondisi ini kan selalu mati nih off lampunya merah jadi agak sulit ya kalau dalam kondisi gak apa-apa kalau lampunya merah dan segala hal langsung aja close door lalu selesai ada close door itu bakal tutup dan setelah itu tutup dispatcher nah harusnya dia bergelap yes bye 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 jadi tuh kayaknya bisa ngeliatin jarak banget tapi kalau overshoot tadi prosedurnya agak beda dikit gak perlu lagi ngecek lampu merah karena memang ya udah bakal merah gitu pastinya jadi harus perhatiin kalau kalian gak yakin saya tanya overshoot atau enggak tanya aja di chatnya eh kamu overshoot atau enggak gitu kalau misalnya bilang ya aku overshoot sudah lepasnya tapi kalau saya bilang enggak emang lampunya merah kamu jangan start dulu startnya hanya kalau udah aman hijau dan off itu tugas kayak statusnya tugas kayak itu dan sampai gagal salah pula disatunya seperti itu oke seperti kereta terakhir nanti jam 6.08 jadi itu terakhir seperti itu video tapi ya sebelum tutup aku pengen jelasin dikit setelah sini selesai jadi Morgastown atau Asher Junction pilihan lain kalau misalnya mau yang jauh ragi bisa tepi sedikit tapi ya defaultnya adalah St. Helens Bridge terus Stafford East terus Benton Stafford Central Layton Stafford Road itu 5 stasiun utama kecil banget kemungkinan kayaknya bakal 5-5-5-nya diisi oleh dispatcher mentok-mentok dispatcher itu hanya 1 2-0 3 dispatcher ternyata belum enak tapi ya mentok-mentok seharusnya gak akan sampai seluruh 5 stasiun utama itu diisi oleh semua dan tadi kalaupun memang lebih dari 5 pun juga 1 stasiun bisa disulai jadi dispatcher jadi aman-aman aku khawatir kayaknya bisa slot untuk dispatcher di stasiun besar dan ya itu aja sih secara ini kehidupan seorang dispatcher memang biasanya membosankan ya kalau ini bisa contoh kalau kalian bisa mau lebih ke lompat-lompat terus melihat kereta jalan dan berbagai kereta lewat tapi kalau misalkan kalian lebih ingin aktif dicocok jadi driver aja atau jadi guard jadi video di video selanjutnya bakal jelasin posisi guard seperti apa tapi ya nih dalam kondisi misalnya ada kereta datang dan dia punya guard kita bakal berhenti nih biasanya lompat sini kan oke lihat-lihat nih RK 37% ada wah lumayan aktif nah nih kita bakal lihat apa yang terjadi kalau beberapa kereta datang sekaligus tapi ya jika ada kereta dengan guard datang kita datang kan sini bisa berhenti sini nih 2-3 car stop dia bakal di sini nanti bakal bisa kan kita bakal jalan mau keunjung kereta nih tapi tiba ada guard keluar muncul kan muncul orang keluar dari kereta belak jadi kalau kayaknya seperti itu langsung lari ke sisi lain kereta sisi depannya ke sini kan berarti kan terus ikuti prosedur yang ada tinggal tekan tombol-tombol aman aja kalau lupa kan lupa urutannya apa tekan aja tombol terus ada di sini bisa t-rps atau close to work tapi tetap kan harus cek lampunya ya lampunya hijau atau tidak ini sekarang platform 2 ada step request nah seperti tadi kita kunjung kereta di sini ujung keretanya nah gak ada guard kan jadi udah kita langsung tekan trts biar masih sinyal ke signaler kalau ada kalau ada kereta mau lepas di sini nah kalian suka ke sini kan tadi ada angka aku bilang ini nih 1s15 1 ini berarti dia prioritas 2 dan karena dia express jadi kalau misalnya 2 kereta datang barengan bisa ada express express datang sini terus ada connect datang sebelahnya nah kalian harus fokus ke express dulu nah datang fokusin dulu ke ini dulu karena ini lebih baik aman hidup sketchnya nah utama sebisa mungkin pastikan kalian tetap di platform sampai ketemu kalau misalnya ada kereta lain yang datang ya sudah yang penting animasinya tetap di ini masih ingat oke lampu sekarang bisa mungkin jalan bergratis saat lagi muncul di sinyal oke kita tunggu ini oke kereta lain yang datang selain oke close door aman aman hijau dan off terus tekan kalau udah aman tekan di jadi kan ada 2 kali untuk memastikan kalau emang punya hijau gitu ya saat close door tadi kalau ternyata bisa paskan close door terlihat lempu merah yaudah gak apa-apa kayaknya gak pu panik ya gak usah di dispatch aja sebelum punya hijau jadi gak apa-apa kalau misalnya bas kita misalnya lampu hijau bas door kita terus close ini kayak tata akhir misalnya lampunya hijau yang close door terus lampu ada kereta lain lewat jadi lampunya jadi merah gak apa-apa tetap ikuti prosedur jangan dispatch dia kalau masih belum belum ke hijau lagi lampunya lanjut terus lanjut terus entah kenapa mereka suka kali berarti kalau aku takutnya kalau ngebut-ngebut gini nanti nyambesannya kelebihan oke tekan trts nah ini dia airport lint airport juga lumayan aktif dan airport central jadi tetap ada dari sini ke sini daerah-daerah sini juga jadi makhluk tetap yang utama adalah lint patent central service staford east itu 3 stasiun yang paling besar closed door setelah punya gak merah dan atau off aman dan setelah door kelekay cek lagi yang punya dispatch nah setelah animasi ini selesai tangannya diturunin baru kan boleh gerak jangan gerak dulu kalau misalnya belum ini dan ya dengan dilepaskan kereta terakhir tadi misalnya saya ada kereta sebelum tadi masih agak lama dengan selesainya dispatch kereta tadi selesai juga video kita sayangnya gak ada kereta dengan guard aku ingin menunjukkan prosedur kalau ada guard tapi ya gak apa-apa kalau ada guard muncul jangan panik tinggal ke sisi lain kereta hint yang gini jangan di posisi yang sama dengan guard kalau guard yang muncul dari belakang ya udah jangan di belakang juga tapi biasanya kadang guard muncul di tengah kereta kalau dia muncul di tengah kereta kembali ke posisi awal kalau dia di belakang oke cukup sekian video dispatcher kali ini di video selanjutnya aku bakal jasih tentang guard dan ya korup dan sampai jumpa di video aku selanjutnya tadaa 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 sayangnya aku gak bakal ngurusin dia leave now gak apa-apa pulih sekarang langsung lihat tadi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati